JARANG MAIN DI LIVERBUL Oxlade Camber Lane Disarankan Gabung Klub Riva Alex Oxlade Camber Lane sudah kehilangan tempat di Liverpool. Legenda The Reds, John Barnas, menyarankan sang pemain untuk meninggalkan Anfield. Oxlade Camber Lane mengalami situasi yang sulit setelah bergabung dengan Liverpool. Dia sering mengalami cedera sehingga membuatnya jarang bermain di squad The Reds. Sejak awal tahun kemarin, Oxlade Camber Lane sebenarnya sudah pulih dari cedera, namun dia kesulitan untuk menembus tim besutan di Jordan Club. Pada musim 2021, Oxlade Camber Lane hanya tampil 17 kali di semua kompetisi. Dia menyumbang satu gol dan satu asis dari penampilannya tersebut. Setelah kesulitan mendapat kesempatan bermain, John Barnas menyarankan Oxlade Camber Lane untuk meninggalkan Liverpool. Dia juga menyarankan dua klub yang dirasa sangat cocok untuk sang pemain. Saya rasa Leicester City atau West Ham akan cocok, kata Barnas kepada beatingoats.com. Leicester City mungkin sedikit lebih pas karena mereka lebih stabil ketimbang West Ham, karena mereka tahu bahwa mereka akan berada di tujuh besar di sebagian besar jalannya musim. Sementara buat West Ham, tidak begitu kasusnya. Lanjutnya Meski demikian, kalau dia mau kembali ke daerah selatan, maka saya rasa West Ham akan jadi langkah bagus juga buat Alex. Pungkasnya Liverpool masih tertarik untuk datangkan Melon Liverpool dikabarkan masih menyimpan asa untuk bisa mendatangkan penyerang milik PSV Enhoven, Daniel Melon. Liverpool ingin memperkuat lini serangnya pada musim panas ini. Mereka memang memiliki lini serang yang kuat, namun pelapisnya bapuk. Liverpool pun dikabarkan siap melepas Divac Origi. Tentu saja, mereka lantas ingin segera menemukan pengganti yang lebih baik. Liverpool kemudian dikaitkan dengan Melon pada awal tahun ini, namun setelah itu tak ada banyak kabar lagi soal ketertarikan The Reds pada pemain Belanda itu. Jadi ada kabar terbaru soal Daniel Melon. Pemain berusia 22 tahun tersebut dikabarkan masih masuk dalam radar Liverpool. Kabar tersebut dilahsir oleh Kalsio Mercato. Akan tetapi Liverpool tidak sendirian. Lomboran itu juga menyebut Melon dimonitor oleh reksasa seri A AC Milan. Rossoneri memang sedang mencari pemain muda yang berkualitas untuk dipadukan dengan pemain gaik seperti Zlatan Ibrahimovic. Jika serius untuk mendapatkan jasanya, Liverpool harus gercam untuk merekrutnya karena tim pesaing menginginkan jasanya juga tak sedikit. Dua pemain incaran Liverpool Anak buah Jose Mourinho dan bintang muda calon pengganti Lionel Messi BBC Sport merilis, Liverpool sedang memburu kemungkinan mendapatkan dua bintang muda yakni Lorenzo Pellegrini dan Pedri. Sepasang nama beda negara tersebut menjadi atensi sekaligus dua di antara properti panas bursa transfer pemain. Terkait Lorenzo Pellegrini, Liverpool tak sendiri. Gerak The Reds harus cepat, karena mereka bersaing dengan sesama tim asal Liga Inggris, Tottenham Hotspur. Nama klub terakhir sangat membutuhkan peran Pellegrini sebagai tandem bagi Carrot Ballet. Daya jelajah tinggi dan kreasi area tengah The Spurs bisa semakin membahana andai Pellegrini masuk. Tottenham Hotspur.id merilis, Lorenzo Pellegrini memiliki opsi untuk meninggalkan klubnya, AS Roma. Namun ketika Jose Mourinho datang dan pesona Pellegrini yang semakin matang, bisa saja sampai main dipaksa bertahan. Walaupun harus melepas sepak bola berusia 24 tahun tersebut, AS Roma akan memberi harga yang tak murah. Maderal awal ada di angka 26 juta pounds atau lebih dari 670 miliar rupiah. Bagi Liverpool, harga tersebut tak akan susah mengingat mereka bersiap mendapatkan pemasukan dari beragam channel. Seperti hak siar di Liga Inggris, yalah FA sampai Liga Champion. Plus tiket terusan. Oleh karena itu, AS Roma hampir pasti menaikkan harga Pellegrini. Selain Pellegrini, Liverpool juga terus bernegosiasi dengan Barcelona guna mendapatkan Pedri. Marka melaporkan, Liverpool tak akan membeli secara permanen pemain yang digadang-gadang sebagai pengganti Lionel Messi. Kemungkinan besar, si merah akan membayar gaji sang pemain. Artinya opsi pinjaman menjadi titik utama plus opsi pembelian permanen dalam rentang waktu tertentu. Sosok Pedri moncar sepanjang musim lalu. Publik tak bisa memukiri kalau sang pemain memiliki talenta luar biasa bersama Barcelona. Liverpool berani mendekat setelah kontrak Pedri dengan raksasa Spanyol tersebut akan berakhir pada musim panas 2022. Situasi tersebut menjadi keuntungan bagi para pemburu Pedri, termasuk Liverpool. Namun, para peminat harus menunggu keputusan Barcelona yang akan memberi penawaran perpanjangan kontrak atau tidak. Joko Jota sebut asa terbaik dari seorang Jordan Klopp Joko Jota baru bekerja sama dengan Jordan Klopp di Liverpool selama satu tahun terakhir. Pendati demikian, ia sudah punya rasa kagum yang sangat besar terhadap pelatih berkebangsaan Jerman tersebut. Klopp memang pantas dikagumsi sebagai salah satu pelatih terbaik dunia saat ini. Bagaimana tidak, ia punya andil besar dalam keberhasilan The Reds menjuarai Premier League dan Liga Champion beberapa tahun lalu. Liga Champion berhasil didapat ke Liverpool pada akhir musim 2018-2019, semataan Premier League diraih satu tahun setelahnya. Kesuksesan ini membuat Liverpool jadi ditakuti lagi baik di pentas Inggris maupun Eropa. Sayangnya, Jota datang pada waktu yang tidak tepat. Pemainan se-Portugal itu mendarat di Anfield pada tahun 2020 lalu, dalam musim di mana Liverpool gagal mendapatkan satu pun trofi dari berbagai kompetisi yang diikutinya. Jota gagal mendapatkan trofi pada musim perdana-nya sebagai pemain Liverpool. Namun setidaknya, Jota bisa merasakan pengalaman bermain di bawah asuhan Jordan Klopp. Jota menjelaskan bagaimana pendekatan Klopp terhadap para pemainnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelatih berumur 53 tahun tersebut, belum pernah ia rasakan selama berkarir di dunia sepak bola profesional. Dia benar-benar sama persis dengan pelatih yang terlihat selama ini. Sangat komunikatif dan dia senang berada dekat dengan para pemain. Kata Jota seperti yang dikutip dari Goal Internasional. Dia akan mengirim pesan secara tiba-tiba ketika Anda sedang bersantai di sofa rumah. Hal semacam itulah yang tidak pernah terjadi kepada saya. Dan itu mengejutkan dengan cara positif. Itu adalah salah satu aset terbaiknya. Lanjutnya, Jota mengukapkan kalau dirinya sempat berbincang dengan Klopp sebelum bergabung dengan Liverpool. Dan sebelum itu terjadi, Jota sudah yakin akan mendengarkan Wolverhampton demi bergabung dengan The Red. Sebelum menandatangani kontrak, saya sempat melakukan panggilan video dengannya. Saya tidak yakin dia berharap bisa meyakinkan saya. Sebab saya sudah yakin lebih dulu. Katanya lagi, dia adalah seorang pelatih yang saya ikuti dan kagumi sejak lama. Jadi ini adalah kesempatan yang unik dalam karir saya dan tidak mungkin bisa dilewakan. Kita biasanya berkata bahwa kami tidak perlu berpikir dua kali. Dalam kasus ini, saya sama sekali tidak berpikir. Ini adalah keputusan yang tidak perlu dipikirkan. Bungkasnya. Potson Daka tertarik gabung Liverpool Sebuah kabar baik datang dari Liverpool. Striker incaran mereka, Potson Daka, dilaporkan tertarik untuk pindah ke Anfield di musim panas nanti. Dilahir dari Football Insider. Liverpool berpotensi mengamankan jasa Daka karena sang striker tertarik untuk pindah ke Anfield. Menurut laporan tersebut, Daka sangat tertarik untuk pindah ke Inggris. Dia merasa sudah cukup bermain di Austria. Dia menilai sudah saatnya ia mengadu dirinya di liga yang lebih kompetitif. Dia sudah lama tertarik untuk pindah ke Premier League dan ia tertarik dengan ajakan Liverpool tersebut. Menurut laporan tersebut, ada beberapa klub FYL yang meminati Daka. Namun sang striker lebih tertarik pindah ke Liverpool. Daka menilai gaya bermain Liverpool cocok dengannya. Dia juga yakin, ia bisa berkembang lebih tajam saat dilatih Jordan Klopp. Alhasil, Daka semakin mantap untuk bergabung dengan Liverpool di musim depan. Liverpool harus siap keluar uang cukup banyak di musim panas nanti. Striker, kabarnya bisa didapatkan di angka 40 juta euro di musim panas nanti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax